Powering udah di buff, sekarang powering punya pasif yang namanya Strong Control Apa itu Strong Control? Jadi I4 Sampai jumpa di video selanjutnya Kita ada di server global ya, Pocket Incoming Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas update patch terbaru ya Jadi ada buff untuk beberapa health item Kalau yang dari yang aku punya ini kayaknya yang di buff itu cuman Poke Flood doang ya Cuman Poke Flood, jadi Poke Flood sekarang udah ada pasif skillnya ya Namanya Poke Charm Ketika yang menggunakan adalah Pokemon tipe Fiery itu ada 100% kesempatan untuk nge-charm a random enemy at the first two big round Jadi di dua ronde pertama ya, dua big round sorry Bukan dua ronde ya, tapi dua big round Itu bisa aja tiga ronde, bisa aja empat ronde Oke, kalau misalkan Fiery kan yang pake, oke kita pakein ke si Cerneas ya Nah kalau misalkan si, apa namanya yang menggunakan adalah tipe Fiery, si Cerneas contohnya Dia mempunyai 100% kesempatan untuk ngebucin random musuh ya At the first two big round of game Ketika ada lebih dari satu yang pake Poke Flood Hanya yang pake, yang apa namanya, hanya yang pertama doang yang bisa ngeaktifin pasif skillnya ya The first two lethal skill Nah terus untuk dua ultimate pertama dari Fiery tipe yang memegang Poke Flood Itu akan menambah 15% SP attacknya sebagai Holy Demek ke target Nah Holy Demek itu aku gak tau, mungkin maksudnya itu True Demek ya Mungkin maksudnya True Demek Jadi 15% SP attacknya itu akan menjadi True Demek Berarti kalau misalkan Cerneas, karena Cerneas itu AOE 15% dari SP attacknya akan menjadi AOE True Demek Nice banget, nanti kita coba ya Kita bahas dulu untuk yang lain Yang kedua ada si Power Ring Kayaknya nanti aku bakal ambil Power Ring sih Karena Power Ring udah di buff Sekarang Power Ring punya pasif yang namanya Strong Control Apa itu Strong Control? Jadi di 4 big round pertama Setiap, apa namanya After the end of the on action round Oke berarti setelah Pokemon terakhir itu bergerak Dia ada kesempatan 35% untuk memberikan kontrol efek ke random enemy Itu bisa berupa Stun, Sleep, Silence, Paralyze, atau Confusion Berarti dia efeknya cuma 35% ya Ingat ya, cuma 35% Dan ini gak tau bisa berapa kali ya Tapi kalau ini cuma 4 first big round Kalau misalkan 4 first big round itu katakanlah 7 ronde atau 8 ronde lah ya Paling lama 6 lah, kita katakan 6 ronde aja deh 6 antara 6 atau 7 Kalau misalkan 6 ronde itu pasifnya 35% itu pas aktif terus Kalian bisa setiap ronde, selama 6 ronde itu ngasih stun terus-terusan ya Ke random enemy, tapi cuma 1 ya Cuma 1 enemy doang Oke menurutku lebih enak Poke Flood ya Karena Poke Flood tapi harus Fiery yang pake ya Dan dapet 100% kesempatan untuk Charm Oke yang selanjutnya di buff adalah Resonance Element ya Jadi Resonance Element sekarang punya pasif skill namanya Resonance Effect Nah apa itu Resonance Effect? Kita coba lihat ya Di 2 ronde pertama Mempunyai 2 atau lebih kemungkinan Untuk Pokemon yang berada di team kita The Width Item Carrier Mengurangi 20% dari Demek yang diterima Jadi nambahin Demek Reduction 20% ya Di 2 ronde pertama Mempunyai 2 or above allies are same type with item carrier Same type with item carrier Kalau misalkan yang bawa Resonance Elementnya itu adalah Pokemon Tipet Dragon Dan ada 2 Tipet Dragon ya Di teamnya itu bisa ngurangin Demek sebanyak 20% Allies with the same type guy Nah dan semua Pokemon Tipet Dragon itu bakal menambahkan 10% Ultimate Demek Reduction ya Ulti Demek Reduction ya Oke dan misalkan ada yang lebih Misalkan ada lebih dari 2 Pokemon Atau lebih dari 1 Pokemon yang bawa Resonance Element Efeknya cuma bisa 1 doang yang aktif ya Tapi ingat ini tipenya aku gak tau Maksudnya elemen gak Kayaknya elemen deh ya Kalau membawa 2 atau lebih ya 2 atau lebih Pokemon dengan tipe yang sama dengan yang membawa health item ini Itu efeknya bakalan aktif Oke ini udah ada 3 ya Udah ada 3 yang di buff Kita lihat Dynamics Band Di buff gak? Kok ini malah error Di sini gak di buff Ini Profesor Mask masih tetap sama Gem Bracele masih tetap sama Ini masih tetap sama Sama Ini gak ada pasifnya ya Gak ada pasifnya Kayaknya yang di buff Poke Flute Terus Power Ring Resonance Element 3 3 ini doang sih kayaknya ya Atau sama ini kah? Coba kita lihat ya Nah oh ini Ternyata Huge Power Brazzer ini Kayaknya juga ada efek tambahan ya Slow Jadi dia Speed dan Anger Regenerate Speed Reduce by 15% For 1 round and build boost Oh Dia bakal mengurangi Speed sama Speed Anger-nya ya Sebanyak 15% Terus Immortal Shield Immortal Shield gak ada tambahan apa-apa Ini Fury Claw Fury Claw kayaknya nambah ya ini Ketika HP-nya untuk pertama kali Di bawah 40% Dia akan menambah 12% Demek bonus Dan 5% critical rate Selama 3 round Ya biasa sih ya Ketika HP-nya Tapi harus HP-nya sekarat dulu ya Baru aktif Oke jadi ada 5 ya Kayaknya ini Tapi kalau aku salah Tinggal kalian benerin aja Di kolom komentar Tapi yang pasti Ini ketambahan ini Tiga-tiganya ya Pokeflute Resonance Elements Sama si Power Ring Nah terus yang kedua Itu ada Fury Claw Sama Huge Power Brazzer Ya dapet Tambahan sedikit lah ya Sedikit Kalau yang ini Kayak ketambahan Pasif skill ya Kalau yang ini Kayak cuma ketambahan Sedikit aja Mini skill lah ya Mini skill Oke jadi itu ya Untuk update-nya Nah sekarang Kita coba Tes Apakah benar Si Serneas Bisa ngasih Bucin ya Apakah benar Si Serneas Bisa ngasih Bucin Ke random musuh Kalau misalkan Dia pakai Pakai Pokeflute Ini Serneasnya Udah aku taruh Pokeflute ya Harusnya dia bisa Ngasih Bucin Nih kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat ya Sini doking Disini langsung terkena Bucin Karena Bucinnya Serneas Bucinnya tipe fiery Apapun ya Yang menggunakan Pokeflute Bucinnya pokeflute Itu adalah 100% Asalkan ya Asalkan Yang membawa Pokeflutnya itu Pokemon tipe fiery Nice Berarti benar ya Terus Dia juga Bakalan punya True the make ya Kita coba lihat ini Apakah beneran Dia akan Apa namanya Memberikan True the make Aku gak tau sih Set Oh gak kelihatan ya True the make itu Kayak gak bisa Kalian bisa lihat Cloidsernya Langsung terkena Bucin ya Pokoknya Bucin ini akan Memaksa Pokemon yang terkena Lope-Lope ini Lope-Lope Itu menyerang Temannya sendiri Dengan skill 1 Ya ingat Dengan skill 1 Sebenernya Efeknya ada 2 Dari pokeflute Yang setelah Debuff itu Efeknya ada 2 Yang pertama Dia bisa ngasih Bucin tuh Setiap Di 2 Big round pertama Jadi 2 kali Kalian lihat ya Disini Serneas Ngasih Bucin Nanti di round 2 Dia bakal ngasih Bucin lagi Oke Kita coba Buktikan ya Oke Langsung Masih 2 ya Set Kalian lihat Di round 2 Ada yang terkena Bucin lagi Kalian lihat Dusclop masih Kena Bucin Kita coba Nanti lihat Di round 3 ya Apakah Di round 3 Nanti di round 3 Ulti pertama Ulti pertama kali Ulti pertama kali Sudah tadi ya Oke Salah Ulti pertama Sudah 2 Pertama Tadi Bge Iya Ngasih Ini Aku Nggak Tahu Sih Soalnya Kalau untuk True the Mag itu Ngelihatnya Sulit Tapi Yang Pasti Dia mempunyai 2 efek Baru Yang pertama Adalah Dia bisa Ngebucin Pokoknya 2 Big round Kalau misalnya Big roundnya Itu di round 1 Sama 3 Berarti Selama 3 round Itu dia bisa Ngasih Pucin Terus Nah Terus Apa namanya Additional Deal Berarti Demeknya Itu akan Nambah Di 2 Ulti pertama Sorry Sorry Aku salah Bukan Ulti pertama Kali ya Tapi 2 Ultimate Pertama Itu Demeknya Bakal Nambah Untuk Yang Megang Si Poke Gimana Menurut Kalian Untuk Buff Tapi Ingat Ini Buff Di Server Global Kalau Kalian Main Aloha Tikam Tikam Aloha Pika Pika Sama Megamon Gak ada Update Ini Oke Aku cukup Ini Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Game Game Sepertinya Jangan Lupa Subscribe Oke Thanks For Watching See you On Next Video Salam Post Gaming Bye